Selamat pagi mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini seperti biasa kita menjawab pertanyaan Rekan kita semua kemarin yang ada pertanyaan mengenai Masalah lampu rem Atau lampu berhenti Jadi ini saya bikinkan tutorialnya Mohon maaf baru sekarang Ini mumpung ada mobil yang parkir Jadi saya bikinkan tutorialnya Untuk cara mengatasinya Jadi yang pertama jika rekan semuanya Khususnya para sopir Jadi kalau lampu rem itu mati Periksa dulu untuk segeringnya Kalau unit 260 Ti Gino Lohan Kita cari disini Lampu rem itu namanya Lampu berhenti mas bro Jadi posisinya Paling sebelah kanan Kita buka segeringnya, tutup segeringnya Di dashboard Kita injakkan ke atas seperti ini Jadi ini kita dirikan seperti ini Ini ke atas Posisinya Kita membacanya dari sebelah kiri Ini untuk lampu berhentinya Ada di sebelah kanan Nomor 3 dari atas Ini untuk lampu rem Lampu berhenti sama Lampu rem Lampu berhenti itu sama Jadi ini seperti ini Kita Ikuti Lalu segeringnya Jadi kita membacanya dari sebelah kiri Ini sebelah kiri Ini paling sebelah kanan Dan nomor 3 dari Atas Satu Dua Tiga Ini untuk Sekering lampu Mundurnya Pastikan ini tidak putus mas bro Dan kemarin Untuk pertanyaan kemarin Yang di Ada yang W.A. saya Itu sekeringnya tidak putus Sweet yang di Atau Sweet yang di pedal remnya itu Tidak Apa-apa Tidak ada yang Rusak Diganti Kemarin dikira itu Rusak atau Putus yang di dalam Diganti Untuk Sweetnya Itu tetap tidak nyala Padahal lampu Lampu remnya Yang bulan lampu remnya Tidak putus Bingung kemarin Sumpah Telepon sama saya Jadi Seperti ini Untuk cara Mengatasinya ya mas bro Saya bikinkan tutorial Mohon maaf mas Untuk Bikinkan tutorialnya Baru sekarang Karena Banyak kerjaan kemarin Kebetulan ini Ada Unit Yang parkir Saya bikinkan tutorialnya Untuk rekan kita Jadi Seperti ini Jika Lampu rem itu Mati Pastikan Sekeringnya aman Kita cek pertama Sekeringnya Sekering tidak putus Kita Langsung Menuju di Bulamnya Bulamnya Mungkin tidak putus Jadi Bulamnya Tidak putus Kalau seperti itu Kita Ke Sweetnya Yang ada di pedal Gopling Mohon maaf Di pedal remnya Jadi Untuk Posisi Sweet Pedal Yang di pedal Remnya Seperti ini mas bro Jadi Ini untuk Posisi Sweet Rem Yang ada di pedal Remnya mas bro Jadi ini posisinya disini Ini sweetnya Periksa Sweetnya ini Ini ada tutupnya Ini saya campi tutupnya Di atas sini Tutup daripada Sweetnya Ini Menghindari untuk Terjadinya Confleting Jika kita Nyuci-nyuci Nyuci kabin Biar tidak Memasuk ke sini Untuk airnya Untuk airnya Tidak masuk ke dalam Jadi kita Periksa ini Jika posisi Sweetnya Keangkat seperti ini Ini bisa dipastikan Rem Lampu rem Tidak nyala mas bro Karena ini kurang tekanan Kurang tekan Ke atas Ini normalnya Tekan ke atas Baru bisa Lampu rem itu Nyala Ini Saklar Beratnya mas bro Ini sebagai saklarnya Saklar lampu Remnya Jadi posisi Kalau ini Keangkat seperti ini Karena kita sering Nginjak rem Atau Sering Pemakaian Unit itu sendiri Kan kita sering Nginjak rem Mas bro Jadi otomatis ini Kena getaran-getaran sedikit Akhirnya ini Kita angkat seperti ini Kalau ini sampai Keangkat seperti ini Otomatis lampu Tidak akan nyala Masalahnya apa Ini Ada Kayak Plastik Putih ini 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 sebagai Penunjulnya Mas bro Jadi ini kita lepas Pedang rem seperti ini Ini otomatis Dia akan naik Dorong Yang di dalam sana Sehingga Untuk kabelnya ini Jadi satu Bisa Harus Langsung ke Relay Relay ke Lampu rem Jadi seperti ini Ini sebagai saklar ya Jadi ini Bisa dipastikan Kalau posisi seperti ini Lampu tidak Menyala Jadi pastikan ini Aman Tidak seperti ini Kita caranya Seperti apa Supaya ini Bisa masuk Lagi bisa Nekan Kita lepas ini Mas bro Jadi kita lepas dulu Untuk Sweatnya ini Cara melepasnya Kita putar ini Kita putar Sweatnya Di sini Ke arah kiri Nah ini sudah Lepas Kalau sudah seperti ini Kita tarik ke atas Ini untuk melepasnya Dengan ini Tadi kan kurang ke bawah Jadi kita tekan dikit Ini untuk Pedang remnya Kita masukkan lagi ke bawah Seperti ini Kita masukkan ke bawah Seperti ini Sudah Ini sudah Ke bawah Posisinya Kalau sudah seperti ini Lentok Kita putar lagi ke kanan Untuk mengembalikan Ini Kemudiannya ini Ada nut-nutnya Mas bro Jadi Kita putar Cara mengembaliknya Kita putar Sebelumnya Kita tarik seperti ini Bebas bisa Jadi kalau sudah Seperti ini Kalau sudah Ini terlepas Kita masukkan ke dalam Kalau sudah Masuk ke dalam Seperti ini Kita putar Ke kanan Seperti ini Ini sudah Munci Ini tidak bisa gelap Seperti ini Otomatis Rem akan Mau Ini Ini yang nekan Untuk remnya Jadi ini Seperti ini Bisa dipastikan Ininya yang Kurang Turun Mas bro Jadi ini Kita lepas Remnya Otomatis Dia nekan Pol Untuk Di plastik Yang warna putin Untuk Pendorong Yang di dalamnya Sudah mentok Seperti ini Ini Ambul yang Bisa nyala Dan untuk Kemarin Merekan kita Ini sudah diganti Sudah digantinya Ini untuk Sweatnya Tapi tetap Tidak nyala Jadi Kalau sudah Seperti itu Kita pulsa lagi Untuk relaynya Jadi kita pulsa lagi Untuk relaynya Kalau masalah Seperti itu Jadi sekering Tidak putus Sebelum lampu Tidak Putus Untuk Sweatnya Diganti Tetap Tidak nyala Lampu Remnya Kita pulsa Ke relaynya Jadi relaynya Ada ini 24 24 Yang warna Seperti ini Ini bisa warna Biru Yang penting Ada tulisan 24 Sekering Beranu Apa Relay besar Di bawah Posisinya Untuk relay Lampu rem Posisinya Ada disini Mas bro Paling Kanan Relay yang paling besar Yang paling bawah Paling kanan Ini untuk relay Lampu Remnya Jika ini Di Jika ini rusak Atau putusnya Di dalamnya Otomatis Lampu rem Tidak Mau hidup Mas bro Jadi Kemungkinan Untuk rekan kita kemarin Ininya yang bermasalah Relaynya Ini bisa dicabut Mas bro Bisa dicabut Kita buka Jika ini gosong Di dalamnya Itu otomatis Rusak Relaynya Ada yang putus Kabelnya Jadi minta diganti Mas bro Kalau seumpamanya Cara Kalau jangan Ibranya ragu Untuk diganti Kita pinjam Relay ini Ini bisa Sama kakinya Dipinjam ke sini Coba tes Ini sama Kakinya sama Ini dipakai Disini bisa Seumpamanya Ragu Relaynya Yang bermasalah Dipinjamkan Ini Ini kita cabut Pasang ke sini Bisa Dipinjamkan dulu Untuk Mengetahui Relay itu Bagus Atau tidak Seumpamanya Kita ragu Mau ganti Relaynya Jadi seperti itu Untuk Lampu rem Jadi pastikan Untuk Jika Lampu rem itu mati Periksa dulu Untuk Seek ringnya Seek ring Nomor tiga Dari atas Paling kanan Bulam lampunya Kita cek Sweet Framenya Kita cek dulu Seumpamanya Kak Relay Apa itu Sweetnya itu Terlalu ke atas Kita bisa Masukkan ke dalam Dengan cara Seperti itu Kita putar Ke kiri Untuk mengendori Apa itu Sweetnya Atau sakarnya Kita akat Kita putar ke kiri Untuk mengendori Kalau sudah Punya klak Kita masukkan ke dalam Kita putar ke kanan Untuk Mengencanginya Jika cara seperti itu Tidak Berhasil Bisa langsung Cabut Kabel yang di atas Itu ada Kabel dua Warna Ijau muda Agak sama Warna hitam Itu bisa langsung Dilangsungkan Di chamber Itu Supaya kita bisa Mengetahui Untuk relaynya Kalau kita sambung Jadi satu Itu bunyi Cetek-cetek Disini Berarti Itu yang bermasalah Tapi kalau kita Langsungkan Kabel itu Tidak apa-apa Bisa jadi Relaynya ini Yang bermasalah Mas bro Jadi Kalau sebab itu Kita periksa Relaynya Kalau Kita ragu Untuk Memeriksa Relay Kita ragu Belinya Nanti Takutnya Tidak Rusak Kita bisa Pinjam dulu Untuk Relay sebelahnya Relay sebelahnya Kita pasang Disini Ini untuk Cara Menyias hatinya Sumpah Kita ragu Kalau Ini Tidak Berhasil Bisa dipastikan Kabel Jalur Yang ke pedal Itu Kutus Seperti itu Mas bro Oke Untuk Masalah Lampu Rem Seperti itu Mas bro Jadi Untuk Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa 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 Terima kasih.